9 orang anggota geng motor ditangkap oleh Satreskrim Polresta Banyumas akibat kerusuhan yang dilakukan di perkampungan warga. 6 diantaranya masih di bawah umur. 9 orang anggota geng motor ditangkap oleh Satreskrim Polresta Banyumas akibat kerusuhan yang dilakukan di perkampungan warga. 6 diantaranya masih di bawah umur. Dilansir dari Tribun Banyumas, berawal dari saling ejek di media sosial, kelompok geng motor di Purwokerto melakukan aksi penyerangan kepada sejumlah pemuda di Kelurahan Sawangan, Purwokerto Barat pada Sabtu 19 Maret 2022, sekitar pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sekelompok remaja geng motor yang tergabung dalam grup Golden Stress Purwokerto dan Junior Lieberstein dari Brebes melakukan kerusuhan dengan menyalakan petasan seperti merusak motor dan tembok milik warga. Karena merasa-rasa dengan keberadaan geng motor itu, pada Minggu 20 Maret 2022, polisi akhirnya berhasil mengamankan 9 pelaku dari kelompok Golden Stress Purwokerto. Kapol Resta Banyumas, Kumbes Edi Suranta Sitepu saat konferensi per Senin 21 Maret 2022 mengatakan, ada 9 orang tersangka yang diamankan dari kelompok Golden Stress, terdiri dari 3 orang dewasa dan 6 orang anak di bawah umur. 3 orang dewasa yang diamankan yaitu BK 18 tahun, ES 18 tahun, HS 20 tahun, yang diamankan di salah satu hotel di Purwokerto. Kemudian ada 6 orang anak di bawah umur, yaitu MSK, DJY yang berumur 17 tahun, RA 15 tahun, RR 16 tahun, GS 17 tahun, dan MA 15 tahun, yang diamankan di rumah masing-masing di Patik Keraja Soekaraja dan Kebun Dalem. Kesembilan tersangka adalah orang Banyumas, 6 orang diantaranya masih berstatus pelajar SMK, 2 orang di dropout, dan 1 sudah lulus. Ada pun barang bukti yang telah diamankan adalah 3 unit sepeda motor, plat besi, dan 3 buah celurit, tas helm, dan pakaian. Dari aksi para pelaku, mereka akan dikenakan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun penjara. Sementara itu saat ini tim dari Polresta Banyumas masih melakukan upaya pengajaran kepada sejumlah geng motor lain asal berbes. Dari Banyumas, Jawa Tengah, tim Liputan Madu TV mewartakan.